Intro Oke sobat, balik lagi bareng gue disini di Jiwa Channel Intro Oke, di video kali ini Ini gue bakal merek ya Ini ada beberapa kumpulan gambar yang menurut gue sih unik Jadi kita akan ulas motor-motor yang terunik di Indonesia ya Yang pastinya juga aneh gitu Jadi ini ada motor-motor yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa Jadi tampilannya itu anti-mainstream Jadi buat kalian mungkin ini termasuk aneh Jadi kita akan bahas satu persatu nantinya Oke, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng Sampai rusak Oke, kali ini gue bakal ditemani bareng si temen gue Jadi kita akan nge-react bareng Dan juga cek keseruannya sampai habis Oke, kita panggil orangnya Ini dia Oke, jadi ini temen gue ya Perkenalkan dulu namanya siapa nih Nama saya Depur Oke, jadi kita bakal merek bareng ya Oke, jadi cek terus keseruannya sampai habis Oke, kita langsung saja mulai dari gambar yang pertama Oke, jadi gambar yang pertama ini ada NMAX yang dimodif Jadi off-road ya Jadi ini NMAX yang style off-road Jadi ini boleh juga nih sebenernya Karena Feelnya dapet Feelnya dapet Karena NMAX kan powernya lumayan besar ya Jadi kalian tinggal main di CPT doang Kemudian Siap buat lumpur dah Cuman sayangnya NMAX NMAX Iya, hanya itu NMAX Sayangnya ya NMAX Jadi Apa gak ada pilihan lain selain NMAX Pakai Mio bisa Mio bisa juga Jadi Sayang motornya Orangnya sih gak sayang Motornya yang sayang Orangnya biarin aja Iya Aduh, ini parah Oke, jadi Kesimpulannya di motor ini ya Modip sih Modip sih Modip Cuman Motornya sayang jadinya Masih bisa di modip Modip lainnya Mending pake kostum daily aja bisa Jadi pake Daily fashion Fashion daily Fashion daily Kostum daily Kira kostum Oh, pesta Oke, jadi Ini alat-alatnya udah lumayan Head on-head on Tapi Dari kaki-kaki Pakai kaki trill Hasik Dari botan Jadi kebayang kan Kalo kalian pake Offroad nih Misalnya di jalan tanyakan yang terjal Gitu Jadi Sensasi untuk Sensasi Loss gak, rewel Itu gak ada Jadi kalian sayang gitu Buat ngelempar motornya Kan Offroadnya ekstrim ya Jadi sayang buat ngelempar-ngelempar motor Karena gue liat sering Sering kali ya Lalu ditanyakan tuh Orang-orang tuh pada Pasrah semua Kalo gak bisa ya Lepasin aja Jadi kalo kalian bawa emek sih Kasian Mending Mending modip aja Mending pake motor lain lah Mending pake kai Kalo lah Ya kail ek boleh Jadi motor yang emang khusus dibuat Buat rail gitu loh Untuk janggolnya Jadi emang jati dirinya Hanya ya Kalo ini Gue gak rekomen buat kalian ya Jadi ini sayang banget Oke lanjut Oke di kamar kedua Ini ada Jupiter Z Ini yang New robot Ini dimodip Jadi Vario Anjay Jupiter X Vario Jupiter X Vario Jadi Berkawinan silang Ini termasuk Honda apa Yamaha nih? Yamaha Honda Yamaha Honda Asik Jadi ini Kolaborasi antara Yamaha dan Honda ya Ini menimbulkan Namanya Jario Jupiter Amo Vario Asik Anjay Pas banget Oke jadi Kalau ini gokil sih Juga warna Jupiternya tuh Berwarna hijau ya Dan juga ada Emas-emasnya sedikit Jadi kalau kalian bawa ini Dijamin dah Jadi pusat perhatian di lampu merah Asik Fix Fix Dari belakang kelihatan kayak Motor Taylug ya Vario Taylug Taylug Oke jadi Kalau belakang kelihatan Vario Taylug Kalau depan Jupiter Resing Luke Resing Luke Resing Luke Resing Luke Aduh Parah 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 Oke lanjut Gambar ketiga Oke jadi Ini ada status nih Gue liat di Facebooknya Ketika mberku berbunyi Ninjamu bisa apa? Ast Merrrr Merrrr Aduh Ketika mberku berbunyi Ninjamu bisa apa? Coooy Lu pikirin Merrrr Heee Heee Wah Ini orang parah sih Bikin status kayak gini Oke jadi Aduh Aduh Up 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 lah up lah Oke next Oke ini ada Honda Pitche Ini pake Null pot Empat 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 Pitches Jadi Ini Degang kenal Pot itu apaan gitu Jadi Berarti ini kayaknya Kayak super mber Super mber Jadi ini bukan mber Salam blar Salam blar Karena setau gue ya Setau gue Pitche itu punya Satu silinder doang Jadi dikasih Kenal pot empat ya Suaranya Gwetak Ledak Gwetak Yuk Mungking Jadi ini Buat kalian yang rumahnya masuk gang ya Ini gak boleh ditiru Gwetak 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 Batu melayang Batu melayang Juga Nama kalian tercoreng Hehehe Hehehe Bisa dingusuhin sama desa Hehehe Aduh Farah Farah Next Oke next Wadidaw 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 jadi pada kamar ini ada NMAX yang dipake jet ski jadi ini jet ski model NMAX gak, kok bisa gitu loh kok bisa jadi parah nih men desain NMAX yang menyerupai jet ski karena menurut gua jet ski lebih duluan ada dari yang pada NMAX berarti kakeknya jadi NMAX terinspirasi terinspirasi dari jari oke oke jadi aduh jet ski 150 cc jet ski the real 150 cc wih parah nih jadi buat kalian yang punya rumah di pesisi pesisi danau dari pesisi pantai ini rekomen banget buat kalian kalo kalian punya NMAX boleh jadi Indra gini walk it kok walk it banget nih jadi NMAX nya multi fungsi ya di jalan bisa, di air juga bisa ini sejenis hewan ambibi ambibi banget nih oke dah, next woi sensasi boge ketika anda minim budget rekomen oke jadi ini ada motor besar ya ini kayak oleh CBR ya ini dimodip menggunakan ban yang ukuran ring 8 kayaknya jadi owner nya ini mungkin dia punya motor besar tapi dia pengen Honda monkey ya Honda monkey fix ada monkey yang punya nya dia mungkin budgetnya besar tapi kakinya gak nyampe jadi buat kalian diminiin dia ambil inovasi lain inovasi baru mungkin habis nonton jiwa channel yang kayak motor ijo jadinya kayak gini aduh ini salah pergaulan kacau 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 gitu lewat polisi tidur aduh ngambang depan belakang jadi kenal pot pasti penyok ya coba liat CBR nya dulu kayaknya bakal kacau namanya gitu lewat polisi tidur waduh jadi gak rekomen buat kalian gak rekomen oke oke ini ada Mio ya jadi ini bukan Mio sungguhan jadi ini Vespa yang berbodi Mio jadi ini menggunakan mesin Vespa lawas what the fuck gila 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 eh keren banget nih jadi buat kalian yang punya Vespa yang mungkin bodinya udah rusak bisa di.. dijadiin Mio dijadiin Honda juga bisa pasti itu hubungi bengkel dengan kan jadi kalo lu dibuntutin dari belakang nih sama motor ini bener misalnya nih lu dimuntutin dari belakang kemudian lu nengok lu pasti kira Mio kan? pas disalip ternyata 2 tak salah mesin kanan ini kreatif banget nih boleh nih boleh oke next ini juga ada Mio ya ini Mio boy ini Mio bukan Satu F you gila orang-orang Indonesia tuh emang kreatif banget ya jadi.. sensasi plus 6 2 gimana ya? ada-ada ide cemerlangnya itu loh gak kebayang gua jadi orang yang ngeliat wih.. uuh.. gak habis pikir dong iya gak habis pikir soalnya.. Mio loh dit file nya itu loh detailing banget gitu gak ada.. gak ada apanya ya gak aneh gimana pokoknya.. modifikator Indonesia mantep oke next wadidaw ini ada Jupiter Mx itu pasti kira Mio tapi ini Jupiter Mx Jupiter Mx yang pake bodi Mio aduh.. ini mantep nih parah.. tapi.. dipake balap kayaknya.. auto wind auto wind auto wind fix fix auto wind aduh.. jadi.. karena yang punya Mio bosen dengan sensasi metik ya dia pengen sensasi yang.. biar ada.. berkopling slanger nya apa namanya? kopling manual ya masukin giginya kacik lagi kayak gitu juga ada personalnya jadi dia mengkustom motor Mio nya menjadi.. mesin Jupiter Mx atau sebaliknya ya.. dia punya Mx tapi pengen sensasi bawa motor Mio tapi.. bisa aja.. bisa aja sih karena gimana ya.. misalnya.. lu ngantarain Mx nih.. gigi 2.. lu diemin.. jangan dimasukin lagi giginya.. biarin gigi 2.. sensasi Mio anjay.. anjay.. langsung jadi metik metik dong.. metik.. oke.. ini lehuga nih.. tapi.. gua pikir ya.. kenapa kalo misalnya dia bosen kenapa gak.. ditukar tambah aja motornya iya susah.. tapi ini mungkin.. dia.. inilah peran Indonesia inilah.. jadi.. kita positive thinking aja iya.. pengen tampil beda boy kreatif kreatif.. jadi.. jempol buat ini.. oke next.. nama motornya nih.. wadidaw.. ini ada.. ketika anda bosan dengan Astrea.. carilah dek Scoopy.. jadiin.. oke.. jadi.. ini ada.. Honda Grand ya.. Astrea Grand.. ini udah dimodip.. menjadi Scoopy.. anjay.. eh.. padahal kalo tinggal.. nambah dek aja.. bagus lo jadinya nih.. jadi.. nama motornya nih apa nih? eee.. Astrea Scoopy.. asku.. asku.. askup.. 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 ada honda supra fit ya, ini fit 8 eh bukannya X-Ride? eh what the way astaga tak kira X-Ride lo modifikator Indonesia emang sensasinya emang pandai mengecoh anjay serius serius gak tak kira X-Ride lo sekarang lo bayangin, lo bawa motor nih pas di lampu merah nih ya orang-orang pada pendek semua lo tinggi sendiri anjay gila oke jadi pake ngintip-ngintip, belah-belah bisa juga nih bisa tuh yang dibawa langsungin apaan tuh jadi orang bawa motor apa yang tinggi ya? KLX Vespa mah lewat, lewat, aduh kacau apa CRF250 yang tinggi banget pinggir dulu sob jadi ini cocok buat kali ini rekomen buat yang tinggi biasanya buat yang pendek mah mana bisa ya? mana bisa aduh kacau nih oke lanjutlah oke di foto kali ini ada Honda Beat ya jadi ini udah di modif menyerupai motor-motor seperti FU, Honda Sonic, atau Kawasaki jadi pada motor ini ada sensasi dua berkendara ya yoi pertama ada sensasi metik dengan kelemutannya asing dan dengan apa namanya tuh? dan juga ada sensasi motor laki ya dengan kegaharannya anjay jadi ini ada radiatornya juga kemudian untuk jari-jari udah jari-jari masih 14 ya jadi jari-jari masih 14 kemudian teleskoptik depan atau shockwaker depan ini udah pakai yang panjang ya jadi dari mesin pakai apa? dari mesin masih bit jadi jati dirinya yang lembut dan gula ya anjay dengan tampilannya yang sama jadi ini dua motor dua motor satu jiwa gitu dua motor satu jiwa oke sobat itu tadi pembahasan kita tentang foto-foto motor yang pastinya unik dan aneh ya unik dan aneh mantap hanya ada di Indonesia jadi ini suatu ikonik plus 62 ya asih plus 62 selalu kreatif kreativitas jadi buat kalian para modifikator-modifikator yang suka sensasi yang aneh-aneh ya yang pengen nyoba sensasi baru juga boleh semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian ya yuk oke sekian video kali ini barangkali ada komentar atau saran ya atau mau request coba react yang ini bisa tulis di kolom komentar oke buat kalian yang baru bergabung seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak dan juga jangan lupa cek di deskripsi banyak link-link video disana barangkali bisa menjadi inspirasi buat kalian oke sekian video kali ini saya wariski dan ini saya depur see you di next video bye bye selamat menikmati terima kasih